Ada kembali di Limestock, pemeriksa hari kedua lebaran Pembunik masih memadati Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. PT Kereta Api Indonesia mencatat ada 18.600 penumpang yang akan berangkat di Hapus Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Nah untuk mengetahui kondisi terkini kita akan bergabung dengan reporter Syed Masyur bersama jurukamera hadinal Rifelino dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Ya Syed bagaimana suasana terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat hingga saat ini? Kapan kira-kira perkiraan puncak arus balik akan terjadi di Stasiun Pasar Senen? Patricia sampai siang ini situasinya masih ramai. Para penumpang ataupun juga calon pemudik ini masih menumpuk di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Di pelataran di belakang saya ini lalu kemudian di kursi-kursi ruang tunggu ini masih dipenuhi oleh para masyarakat yang akan melakukan perjalanan keluar Jakarta melalui Stasiun Pasar Senen ini. Data yang kami dapatkan adalah 18.600 penumpang yang akan keluar Jakarta dari Stasiun Pasar Senen ini yang dibawa oleh sekitar 28 kereta yang berangkat. Dan kenaikan ini memang terjadi signifikan dan apabila dibandingkan pada hari pertama lebaran kemarin Patricia hanya ada sekitar 18.200, hari kedua ini masih naik. Kami menanyakan kepada masyarakat kenapa kemudian mereka masih melakukan mudik meskipun sudah hari kedua lebaran mereka mengatakan beberapa di antara mereka memang baru mendapatkan cuti di tempat mereka bekerja itu pada hari pertama lebaran. Sementara di hari pertama lebaran ini mereka kesulitan untuk kemudian memperoleh tiket dan rata-rata sudah terjual sehingga mereka harus memilih waktu keberangkatan di hari kedua lebaran. Selain itu juga mereka ada yang memang memiliki tugas ataupun juga urusan mendadak begitu selain itu ada juga memang yang sengaja menghindari daripada kerumunan dan memilih untuk berangkat pada hari kedua ini. Ada pun untuk prediksi arus balik Patricia ini diprediksi akan mulai terjadi pada besok 4 Mei 2022 namun puncaknya ini baru akan terjadi sekitar tanggal 7 ataupun tanggal 8 Mei 2022 nanti dimana kita tahu nantinya pada tanggal 9 ini adalah hari Senin pertama setelah libur yang diprediksi nantinya pada tanggal 7 dan tanggal 8 ini akan terjadi lonjakan arus balik. Ada 800 ribuan yang dicatat PT KAI yang melakukan mudik kemarin Patricia dan jumlah ini akan sama juga pada saat arus balik nanti sehingga persiapan ini tentu dilakukan oleh pihak PT KAI untuk kemudian memastikan agar perjalanan arus balik ini berjalan secara lancar dan juga aman seperti juga pada arus mudik kemarin. Patricia? Oke, walaupun sudah hari kedua lebaran tapi masih ada aja yang mudik ya, Said ya. Baik, terima kasih reporter Syed Masyur dan Juru Kamerah Adil Riffelindo dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pesat. Selamat bertugas kembali teman-teman. Terima kasih telah menonton!